Intro Entar Ada yang ingin Menyampaikan sesuatu, enggak? Menyampaikan keluhan Entar Ya, yang tengah silahkan Ya, maju Ya, ini satu Ya, silahkan dikenalkan Nama saya Nana dari Indramayu Siapa? Nana Nana Ya, apa yang mau disampaikan silahkan Soal petani pak Soal? Petani Petani Apa itu petani? Kan banyak tuh pada petani sekarang kan lagi panen Tapi itu Baru panen Dia Indramayu Terus Nah, panen itu tuh pak Apa ya Ibaratnya pas Kalau lagi panen harga gabah turun pas 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 enggak panen Naik gitu loh Terus Jadi enggak adil gitu pak Ayah ya Pas kan petani kan Terus tanah Tanah pemerintah itu kan Per satu panen itu Tiga juta bayarnya Satu Satu musim panen itu Satu Tiga juta per bayar Sedangkan kita petani enggak mampu bayarnya kan Kayak gitu Kok bayar tanah itu tanahnya siapa? Tanah pemerintah Dari camatnya bilang kayak gitu Dia Jangan protes Nah, terus tuh Tiga juta itu kan Kita petani perlu sawah Ya, gimana Terus Kan petani itu kan perlu Perlu apa Perlu pupuk apa Tapi kalau setiap panen bayarnya cuma tiga juta Terus harga gabah turun kan Kita Jadi orang tua kan Susi rugi Jadi tolonglah diringatkan itu tanahnya Enggak coba saya cek Saya enggak tahu ya kok petani kok Sewa ke tanah pemerintah ini Mesti ada apa-apanya ini Itu camatnya tuh enggak benar kayanya Saya kan berugi man jadi petani gitu Nanti berikan alamatnya ke sana Coba saya cek di lapangan Sudah Kenalkan Satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Ida Narsanti Dari Pekalongan Dari Pekalongan Pada Indra Mayu Ini Pekalongan Gak deket ya Jatengah 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 Mau capaikan apa Saya banyak dengar Keluhan yang teman-teman Itu katanya Kalau mau pulang Ditanyain KTKLN Katanya pak Itu katanya KTKLN itu apa Masih ada sih Masih Ada Ada pak Saya dengar Diperculit itu Masih pak Masih ada oknong Di bandara Yang harus mengharuskan kita Ada Pantai KTKLN Ada itu pak Bentar Bentar Ini ada yang Megang urusan ini Panusron Diterangkan ini Saya sudah Perintahkan Agar Tidak ada Yang menghambat Kepada TKI-TKI kita Sudah Saya perintahkan Ini akan saya cek Di lapangan Benar Nih Biar dijawab langsung Oleh Pak Kepala BNP 2 TKI Ini langsung Yang bertanggung jawab Sejak tahun 2015 Pada masa awal Pemerintahan Pak Jokowi KTKLN Tidak Diwajibkan Bagi yang cuti Cukup Punya Visa kerja Dan kontrak kerja Tidak ada Yang lain Terima kasih Ya Tadi yang disampaikan Oleh Bapak Nusron Kalau di lapangan Ada yang main-main Tolong Segera Dilaporkan Disampaikan Biar kita urus Karena pasti Ada oknum-oknum Yang Ingin Mempersulit Ingin Menghambat Ingin Membuat H-H yang sebetulnya Mudah menjadi sulit Tolong itu Dilaporkan Akan kita Lihat Di lapangan Seperti apa Tidak Boleh Seperti itu Tidak Boleh Seperti itu Sekali Nanti Sampaikan saja Dicatat Siapa Kantornya Dimana Catat Biar 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 semuanya Jelas Saya tidak Mau Mendengar Hal-hal Seperti ini Lagi Di kantor Kantor Kita Tidak 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 Semuanya Kita terbuka Sekarang Tapi memang Masih ada Oknum-oknum Yang memakai Gaya-gaya Lama Tradisi Tradisi Lama Yang terus Dilakukan Ini yang Harus Dihilangkan Saya Sekali Mohon maaf Apabila Kejadian-kejadian Itu Masih terjadi Karena memang Kantor kita Banyak sekali Ada yang Bisa kita Awasi Ada yang Bisa kita Kontrol Ada yang Bisa kita Kendalikan Tapi juga Ada Satu Dua Tiga Empat Yang Masih Belum Bisa Kita Kendalikan Saya Mohon maaf Kalau ada Tapi apapun Ini akan Terus kita Perbaiki Akan Terus kita Benahi Itu aja Terima kasih Masukannya Nanti akan Tindak lanjuti Di lapangan Baik yang Di Indramayu Maupun Urusan KT KLN Jangan di Indramayu Aja Pak Seluruh Indonesia Pasti ada Mata Ya Tahu Nanti saya Cek dulu Saya cek dulu Yang Indramayu Ada yang Ingin Menyampaikan Lagi Sesuatu Silahkan Yang belakang Itu Satu aja Yang ingin Menyampaikan Sesuatu Silahkan Maju Ya Ini Yang pertama Ini Nah Ya Ini Ini Nah Ini Yang ini Yang ini Ya Ya Ini Sekalian Sudah Gue Maju Silahkan Dikenalkan 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 Silahkan Pak Pak Nama saya Indah Wahyu Dari Magetan Jawa Timur Pak Indah 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 dari mana Magetan Jawa Timur Indah Magetan Dikenalkan Mbak Nama saya Nur Hayati Saya dari Lampung Dari Dari Lampung 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 Pak Bantan Nur Hayati Lampung Apa Yang mau disampaikan Saya Saya mau terima kasih Pak Kemarin Bapak saya Masuk rumah sakit Dan Alhamdulillah Tanpa biaya Pak Biasanya Biasanya Sekali masuk rumah sakit Itu bisa 7-8 Juta Dan Alhamdulillah Kemain Cuma 13 ribu Pak Ya Pak Administrasi Makasih Banget Pak Rumah sakitnya Dimana Saya Di rumah sakit Daerah Ponrogo Pak Oh ya Mesinya Kak Tadi kan Sudah saya Sampaikan Yang pegang kartu Indonesia Sehat Yang dikelola oleh BBJS Itu sudah 88 juta Yang kita berikan Jadi Kalau ada yang sakit-sakit Seperti ini Mesinya Sudah Mesinya Sudah tertangani Mesinya Kalau ada Slip-slip Sekali lagi Negara kita Ini negara Yang sangat Besar Dari Sabang Sampai Merauke Itu 17 17.000 pulau Bayangkan 252 juta Hongkong Berapa sih Penduduknya 7 juta Di Hongkong Kita ini 252 juta Jadi memang Besar sekali Silahkan Yang dari Lampung Kalau saya Alhamdulillah Bisa bertemu Langsung Kepada Bapak Dan saya Ingin bertanya Masalah Tentang pasaran Pak Harga Harga pangan Harga pokok Yang saya Tanyakan Kenapa Kalau kita Mendekati Hari Raya Lebaran Lebaran itu Semua bahan Makanan itu Seperti gula Seperti minyak Seperti beras Itu Naik Pak Begitu Bahkan Seperti daging sapi Itu pun Harganya Melonjak Begitu Bagaimana caranya Menstabilkan harga Harga-harga Yang di pasaran itu Termasuk yang Kita itu Yang di Kampung itu Pak Terima kasih Saya ingin Memberikan Sebuah Gambaran Betapa Menjaga Keseimbangan Itu Sangat sulit Saya berikan Contoh Kita bisa Saja Mengatur Harga Agar murah Beras Misalnya Dibuat Murah Kita Impor Banyak Berarti Suplai Ke masyarakat Banyak Sekali Tapi Nanti Yang menjerit Siapa Petani Menjerit Semuanya Karena harganya Harga Gabahnya Harga Berasnya Jatuh Inilah Sulitnya Menjaga Keseimbangan Sama Kemarin Contoh Harga Daging Harga Daging Rp120.000 Kita Ingin Buat Agar Menjadi Di bawah Rp80.000 Sehingga Kita Impor Daging Dari India Begitu Dagingnya Akan Masuk Ke Indonesia Harga Dagingnya Jatuh Di bawah Ada yang 90 Ada yang 80 Tapi Akhirnya Apa Peternaknya Banyak Yang Protes Ya kan Inilah Sulitnya Menjaga Keseimbangan Bagaimana Peternak Juga Bisa Mendapatkan Keuntungan Tetapi Masyarakat Juga Harganya Tidak Keberatan Dengan Harga-harga Yang Naik Ini Memerlukan Kalkulasi Memerlukan Perhitungan Yang Tidak Mudah Kalau Mau Mendapatkan Harga Murah Gampang Banget Impor Saja Daging Sebanyak Banyak Dari Luar Masuk Ke Indonesia Harganya Pasti Jatuh Tapi Peternak Pasti Nanti Bisa Bangkrut Semuanya Ini Yang Harus Dijaga Menjaga Keseimbangan Itu Yang Tidak Mudah Beras Juga Sama Tadi Sudah Dijampaikan Dari Indra Mayu Tetapi Ini Suga Harga Beras Sekarang Karena Produksi Banyak Sekali Ini Tahun Lalu Tahun Ini Baru Sekarang Kita Melimpah Produksi Beras Tetapi Begitu Saya Masuk Kedesa Kedairah Kekampung Keluannya Pak Harga Gebah Jatuh Harga Berat Jatuh Inilah Apa Kondisi Yang Harus Kita Kelola Yang Harus Kita Hadapi Sehingga Harga-harga Itu Betul-betul Masyarakat Mendapatkan Keuntungan Tetapi Peternak Petani Itu Juga Mendapatkan Keuntungan Tidak Mudah Menjaga Seperti Itu Tetapi Percayalah Bahwa Pemerintah Mempunyai Keinginan Yang Kuat Agar Dua-duanya Ini Bisa Berjalan Beriringan Semuanya Mendapatkan Keuntungan Yang Sama Kalau Mau Lebaran Kenapa Harga Itu Naik Ya Karena Permintaannya Lebih Banyak Daging Yang Dulunya Enggak Pernah Apa Enggak Biasa Makan Daging Mendekati Lebaran Beli Daging Banyak Karena Ingin Menyajikan Makanan Makanan Dari Laut Pau Dari Daging Sehingga Harga Naik Gula Yang Biasanya Harga Normal Naik Karena Permintaan Dari Masyarakat Yang Naik Supply Hanya Normal Sehingga Harga Itu kan Masalah Supply Dan Demand Masalah Barangnya Ada Yang Meminta Lebih Banyak Atau Lebih Sedikit Inilah Pengaturan Yang Memang Tadi Saya Sampaikan Tidak Gampang Dan Tidak Mudah Pengerjaannya Di Lapangan Ya Itu Aja Nanti Sepedanya Biar Dicadat Di Sana Silahkan Tidak Ya, ya, kasih. Terima kasih telah menonton!